assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel youtube ojim channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat bonsai jati putih ini adalah pohon jati putih seperti ini pohonnya pohonnya seperti ini karakter listriknya sangat unik oke tepatan seperti ini hasil ground baru pindah ke pot oke simak terus keseluruhannya jangan lupa like, komen, subscribe terima kasih oke langsung saja pemilihan step yang pertama kita pemilihan cabang cabang mana yang akan dibesarkan dan cabang mana yang akan dirapatkan rantingnya seperti ini pasti bonsai ini bisa diubah-ubah oke mungkin untuk cabang yang pertama kita pruning kita pruning kita pruning memakai ini tang kita pruning dulu head yang pertama oke kita pruning lagi untuk pencabangan awal dan untuk cabang yang kedua kita aningin kita kasih kita kasih pemotongan pemotongan itu pemotongan pengawatan kita seperti biasa ntar kita ratakan ini kita ratakan dulu bekas pengotongan supaya tidak terlihat hancur mungkin pembentukan step pertama seperti ini kita ambil konsep ntar kalau kalau ini sudah mulai membesar gitu kira-kira oke dan step kedua untuk mengecilkan daun sekaligus memperbesar kita langsung pruning oke kita langsung pruning kita melanjutkan pengawatan dulu biasa pakai kawat kebel bekas yang tidak punya kawat bonsai saya saya sarankan kawat tembaga kabel bekas untuk pengawatan karena cukup kuat juga dan cukup menghemat biaya ini ini kita lakukan ke sini dan ini kita lakukan ke sana untuk step awal jadi entar kita seleksi lagi setelah begini kita seleksi lagi ntar jadi kuncinya itu harus sabar seperti ini ini juga belum ntar nunggu ini agak putihan sedikit biar tidak patah seperti ini konsep awal pembentukannya dan seperti biasa untuk mempercantik kita pakai lumut disini setelah akar terima kasih terima kasih selamat menikmati oke seperti ini biar pohonnya juga subur dan lumutnya juga subur kita tanam selamat menikmati selamat menikmati seperti ini untuk mempercantik penanaman bonsai oke sudah terlihat jadi kita memakai lumut untuk mempercantik tanaman kita oke selamat menikmati selamat menikmati penanaman penanamannya harus agak ditekan biar menyatu sama tanah yang di bawah dan perawatan lumut sendiri supaya tetap subur supaya tetap indah itu disiram tiap hari jadi jadi kasih lumut supaya cantik dan melindungi akar yang habis di ground jadi jadi membuat alur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alur jalan sudah itu step yang terakhir kita lanjut ternyata air selamat menikmati penyemprotan sekaligus menemprot lumut inilah hasil akhir dari bonsai jati putih pembentukan awal cabang kita biarkan berimbun dulu kita pruning ter dan hasilnya seperti ini oke semoga bermanfaat salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati